Misi Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan mata terbaik di Indonesia. Misi memberikan kepuasan kepada pelanggan atau pasien melalui pelayanan yang bermutu, profesional, dan terjangkau. Menjalin kerjasama lintas sektor dan swasta untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebutaan dan gangguan penglihatan. Melakukan perbaikan terus-menerus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan, profesi kedokteran, dan tenaga kesehatan lainnya. Sebagai penunjang visi misi, Rumah Sakit Khusus Mata Provinsi Sumatera Selatan dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut Ruang rekam medik dan pendaftaran Ruang poli umum Ruang poli glucoma dan neurooftalmologi Ruang poli vitrioretina Ruang poli plastik rekonstruksi dan orbita onkologi Ruang UGD Ruang poli refraksi dan lensa kontak Ruang poli katarak dan bedah refrakting Ruang poli penyakit dalam Ruang diagnostik Ruang pediatrik, ophthalmologi, dan strabismus Ada pun pelayanan yang diberikan antara lain Kegiatan rawat jalan Kegiatan rawat jalan dilakukan oleh dokter umum dan dokter spesialis Pelayanan bedah Pelayanan rawat inap Pelayanan penunjang medik terdiri dari Optik Farmasi apotik Dan auditorium Rumah sakit khusus mata Provinsi Sumatera Selatan Siap memberikan layanan terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat RSKM dimanapun berada Senang sekali pada hari ini Kami bisa hadir kembali dalam rangkaian kegiatan talk show Bincang-bincang seputar kesehatan mata Yang disenggarakan oleh rumah sakit khusus mata Provinsi Sumatera Selatan Informasi buat sahabat RSKM Bahwa rumah sakit khusus mata Provinsi Sumatera Selatan Itu berada di Jalan Kolonel Haji Hurlian Kilometer 6 Palembang Dalam pandemi COVID-19 ini Kami RSKM tetap membuka layanan kesehatan mata Dengan tetap patuh pada protokol kesehatan Yaitu memakai masker Cuci tangan Dan menjaga jarak Alhamdulillah pada hari ini Sudah hadir bersama saya Narasumber kita Dr. Eva Kumalasari Selamat pagi dokter Dr. Eva itu salah satu dokter spesialis mata di rumah sakit khusus mata Provinsi Sumatera Selatan Pada bidang refraksi lensa kontak dan low vision Alhamdulillah beliau sudah menyelesaikan filosofinya Yaitu refraksi lensa kontak dan low vision Dalam hal ini menarik sekali dan bincang-bincang kita pada hari ini Itu mengangkat topik kaca mata atau lensa kontak Nah jadi disini sebelum kita menggali lebih dalam Dan bertanya langsung nih kepada Dr. Eva Apa itu kaca mata dan lensa kontak Saya mau berbagi cerita sedikit Saya pernah bertanya Alasan pemakai kaca mata dan lensa kontak Ternyata jawabannya beragam Ada yang mengatakan Pakai kaca mata itu bisa menyembuhkan minusnya Ada yang hanya untuk fashion Kemudian ada yang untuk silau matahari Terus kalau pemakai lensa kontak ada yang mau matanya berwarna Ada yang warna biru, coklat, dan lain sebagainya Nah sekarang dengan arah sumber kita Kita akan tanyakan apa sih dok Pengertian dari kaca mata atau lensa kontak itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanya tadi ke apa Pengertian kaca mata ataupun kontak Kedua-duanya sama-sama alat bantu Kalau di bidang medis Itu memperbaiki kegiatan Kalau kaca mata itu adalah lensa Lensa tipis yang digunakan Di depan pola mata Yang bertugas untuk memperbaiki kaca penggiatan Tapi kalau kontak lensa Atau lensa kontak itu adalah lensa yang tipis Berbentuk melengkung hal yang tersembuh Yang berbentuk melengkut permukaan bola mata Yang ditempelkan di depan pola Sama-sama berfungsi untuk memperbaiki kaca penggiatan Cuma bentuk dan lokasi kematiannya Kemakainya Jadi ternyata kaca mata dan lensa kontak Itu berarti alat bantu Bukan berarti yang bisa menyembuhkan Atau obat itu tadi Oke jadi untuk sahabat-sahabat RSKM Jadi untuk kaca mata dan lensa kontak Itu sebenarnya alat bantu Untuk memperbaiki kegiatan kegiatan Jadi bukan berarti obat yang bisa menyembuhkan Setelah pakai kaca mata sembuh Kalau kita seandainya memakai kaca mata dan lensa kontak Yang pasti ada kelebihan dan kelemahannya Seperti apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan kaca mata dibanding soplek atau lotak Yang biasa kita sebut dulu Ada pun kaca mata Kaca mata itu Kelebihan dari kaca mata itu biasanya lebih mudah dipakai Untuk anak-anak, orang remaja Atau orang tua yang lebih mudah memakai kaca mata Kemudian untuk memakai nyatah panjang itu biayanya lebih murah Karena kalau problem kan tidak diganti Nah kemudian Karena dia diletakkan di depan mata Bukan di dalam permukaan Di penetel di permukaan bola mata Dia lebih aman Terdapat ada risiko untuk infeksi Kemudian Kalau dia Ada pecah atau apa Bisa boleh diganti Kemudian Selain itu dia mempunyai Efek lain untuk melindungi Melindungi dari Debu, aksem Ataupun Parti-parti-parti-parti lain yang bisa menyebabkan di kaca mata Nah itu kelebihan dari kaca mata Tapi kalau kekurangan kaca mata itu pertama tidak praktis Ada orang tidak mau kan Jalan ke kaca mata Mau pakai kaca mata dulu kan Kemudian untuk ukuran-ukuran minus yang tinggi Atau persen yang tinggi Itu biasanya kaca mata yang tebal Jadi kurang menarik Pertama tidak nyaman Karena dia terlalu seberat Kedua Rasa nya tidak enak Karena kalau kaca mata yang terlalu tebal Itu biasanya bola matanya terlihat kecil atau malah terlihat lebih besar Jadi tidak menarik di bidang kosmetik Dari segi kosmetik asal menarik Kemudian kadang-kadang kita pakai kaca mata Itu kan di luarok di sini Sebenarnya ada yang meja di hidung Di batang hidung ini Itu suka menekan Ada ke kanan Terasa sering nyeri Kalau untuk pemula Tapi kalau untuk lama-lama biasa ya Jangan mulai adaptasi Kemudian untuk kegiatan-kegiatan tertentu Misalnya olahraga itu kadang-kadang tidak nyaman dengan menggunakan kaca mata Itu ukurangannya kaca mata Sedangkan kalau untuk softlens atau kontak lensa Kaca-kaca itu Berarti karena dia dibuat sesuai dengan ukuran kelengkungan bola mata Dia lapangan panahnya lebih luas dibandingkan kaca mata Kemudian bisa untuk lebih secara kosmetik bisa berubah-ubah warna Mata bola mata itu yang sering dipakai kan Kalau sudah maja, anak-anak budak, pengen pakai mata yang terang Iya Itu kelebihannya Terus Apa Kalau itu kekurangannya Karena dia menempel di permukaan bola mata Itu resiko untuk terjadi infeksi alergi Itu lebih besar dibanding kaca mata Dan bisa juga menimbulkan mata kering Resiko mata kering Karena itu setiap Sebaiknya untuk Orang-orang yang menggunakan kontak lensa Lensa kontak itu sebagusnya Diteriksa dulu ke dokter Untuk mengumpulkan apakah dia ada resiko Jadi resiko mata kering Oke Jadi disini pasti ada kelebihan dan kelemahannya Jadi kalau dari kaca mata Seperti yang dokter bilang tadi Dia mungkin lebih aman Pada kasus-kasus tertentu Tapi kalau misalnya Kalau memakai lensa kontak Dengan kasus-kasus yang seperti ukurannya tinggi Dia kan dengan kaca mata itu berat Jadi mungkin disarankan memakai lensa kontak Oke Salamat RSKM itu sudah jelas ya Itu kelebihan dan Sisi kelemahan juga Antara kaca mata dan lensa kontak Nah sekarang Kondisi dan indikasi apa yang sebaiknya kita sarankan kepada pasien Untuk memakai lensa kontak pemula dok Tadinya kan dia yang pakai kaca mata Udah gak enak nih Atau saya juga pengennya mau tampil modis Gaya gitu kan Jadi tapi melihat kondisi mata mereka Mata si pasien itu dokter tidak menyarankan untuk Memakai lensa kontak itu gimana Kalau untuk Orang yang menggunakan Soplan Atau lensa kontak itu Pertama kita lihat Adakah kelemahan di permukaan bola mata Jadi kalau seandainya memang ada Tanda dia infeksi Atau tanda permukaan borne yang kering Itu tidak disarankan Memakai lensa kontak terutama Jatah panjang Tapi kalau seandainya permukaan Orang yang bagus Pokoknya permukaan bola mata yang sehat Tidak ada tanda dry eye atau mata kering Itu kita sarankan Tapi sebelah di Kaca mata Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa memakai kaca mata Apabila ukuran yang terlalu jauh Jadi kita lebih cepatkan ke lensa kontak Jadi maksudnya Kalau ukuran satu mata Dengan mata yang satu yang lainnya Itu berbeda jauh Jadi dia kalau pakai kaca mata Mungkin tidak nyaman pasti Makanya disarankan memakai lensa kontak Oke Terus kan di dalam Apa jenis Lensa kontak itu bahaganya kan ada yang Kita kenal dengan softlens Dan ada juga yang hotlens Dan itu bedanya apa sih Dan Softlens sama hotlens Itu Sebenarnya Lensa kontak itu berdasarkan secara umum Banyak kebagiannya Ada yang Kalau pertama kali ditemukan itu masih ada bentuk Lensa Lensa Ini akan ada plastik yang silikon Kalau masalah yang Tadi pertanyaannya Softlens sama hotlens Kalau softlens sama hotlens itu Sama-sama dari plastik Kan beda materinya Ada tambahan nya Kalau yang softlens itu bahannya dari Hena Jadi Hydroxy, Methyl, Metaacrylate Jadi sama-sama dari acrylate Cuman kalau yang softlens itu Dia banyak mengandung air Jadi dia lebih aman Untuk kornea Karena Oksigen Lebih mudah masuk ke dalam kornea Sehingga tidak mengurangi Sehingga mengurangi resiko terjadi oksia dari kornea Tapi kalau yang hotlens Itu Bahannya MMA Jadi dia lebih Lebih keras Lebih keras Lebih keras dan sedikit mengandung oksigen Sehingga dia akan mengurangi oksigenisasi untuk kornea Karena dia keras jadi kurang nyaman Waktu dia mengedit itu terjadi gesekan lebih banyak Terjadi komplikasi lebih besar Kemudian oksigenisasi untuk kornea juga berkurang Ada satu lagi Namanya RGP RGP itu rigid permeable Dia keras Tapi Dia lebih permeable Untuk perpukaran gasnya Jadi petugas oksigenya lebih banyak Karena dia pukulnya lebih kecil Lebih lembut dibandingkan yang Heartlens ya Jadi menarik sekali ini Kalau yang tipe rigid tadi Itu kita menyarankan untuk pasien Dengan kondisi yang berbeda Semua orang bisa pakai Bisa Terutama kalau orang yang Ada risiko untuk terjadi bright eye Dia pengen tetap pakai Lenta kotak Karena dia Oksigenisasi lebih bagus Oke Jadi lebih-lebih Kita sarankan yang memakai RGB Tapi kalau yang misalnya Sofline kan Sebanyak itu kita Kita lihat di Pasaran Itu bisa dipakai Itu yang jenis-jenis Sofline Tapi mungkin perlu juga diperhatikan dok Ya Untuk pemakaian Sofline Kita benar-benar pakai Konsultasi sebaiknya Ya dok Ya Itu bagaimana? Kalau Kalau menurut Medis Medis itu sebagusnya Disarankan Itu tetap diperiksa dulu ke dokter Kita mau Mengurangi Resiko komplikasi Yang terjadi Akibat pemakaian Sofline Ya Karena Kadang-kadang kan Tidak semua orang Bisa mematuhi aturan-aturan Benar-benar Kemudian tidak tahu Kondisi matanya Adakah Pukas-pukas Peradangan Atau adakah Tanda-tanda Biaya Ya Terus Untuk Umulan Atau Bikar umum Sebagusnya tetap Memperhatikan Ligenitas Jadi untuk Kemasangan Kelepasan Penyimpanan Itu tetap Terjaga kebersihannya Kemudian Karena tetap Public aturan Kemakaian Sofline Karena setiap Ransak Tempat itu ada Masa Kemakaian Ada yang memakai Setiap hari Pakaian Dibuang Ada yang agak Dibuang 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 Jadi sahabat RSKM Kalau misalnya Sahabat ingin Memakai Dansa kontak Sebaiknya Kita konsultasi Dulu ke Doktor Spesialis Mata Jadi disana Kita akan tahu Bagaimana cara Pemakaiannya Perawatannya Kemudian Apa langkah-langkah Yang akan kita Lakukan dalam Pemakaian Dansa kontak Ini menarik sekali Dok Terus Kira-kira Trik sama Tip Ini dok Jadi kalau tadi Untuk memakai Ransa kontak Pemula Itu Yang perlu Kita perhatikan Apa saja Yang ini Tipsnya Tetap di jenis tadi Tetap di jenis Ya pasti Aturan kaya tetap Kita kasih Satu lagi Jangan suka Tuker-tukeran Nah itu Tuker-tukeran Tuker-tukeran Softland Tuker-tukeran 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 Terus Kita perhatikan juga Kegunaan yang Untuk Apa Untuk Sekali pakai Atau memang Untuk kita gunakan Sehari-hari Kalau sekali pakai Kita bisa beli yang Biasa Atau untuk Cosmetik Misalnya Pengen acara festa Kan Tuker-tukeran 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 atau menyembuhkan kelainan refraksi karena kelainan refraksi itu kita di bidang medis hanya menggunakan lensa berarti dia hanya memperbaiki keadaan penggiasannya membantu atau memfokuskan memperbaiki keadaan tadi tapi kalau dia ingin tidak lepas dari kacamata ada pindah yang lain namanya operasi tapi kalau kacamata nano itu itu tidak bisa memperbaiki atau menghilangkan ini kan banyak, hilang nih kurang-kurang karena kelainan refraksi itu biasanya karena ukuran dari bola mata itu berubah dari normal bisa yang manjang atau manjang dengan kita kasih kacamata ini tidak mungkin bola mata mengecil atau manjang sendiri iya terima kasih itu sahabat RSKM jadi kita benar-benar mesti waspada dan lebih litih ya dok ya untuk memilih bantu apa yang cocok untuk kita pakai dalam memperbaiki tajam kelihatan nah selanjutnya belakangan ini dok ya untuk jenis lensa kontak itu ada yang dikenal dengan namanya ortoki nah itu ortokeratologi nah itu jenis lensa kontak yang bagaimana dan untuk kondisi pasien yang bagaimana itu bisa kita sarankan ortoki ortoki itu ortokeratologi ortosatanya lurus atau datar jadi kerato itu kornea jadi ilmu yang pelajari cara gimana caranya mendatarkan kornea pada pasien-pasien yang minus atau plus hemoropia jadi paling-paling banyak digunakan ke pasien-pasien yang hiper hemoropia atau yang dimana kondisi permukaan bola matanya itu lebih cembuk dibandingkan orang normal jadi lensa ortoki itu berguna untuk menekan permukaan kornea supaya lebih datar hingga mendekati permukaan kornea normal nah itu digunakan pada malam hari oh pada malam hari waktu tidur karena waktu tidur kan kelopak mata tertutup waktu tidur kelopak mata kan tertutup jadi dia ketekan diharapkan permukaan kornea menjadi lebih datar jadi panjang perniatan akan menjadi baik dalam waktu beberapa hari tanpa menggunakan lensa kontak ataupun kacamata ah berarti bisa memulihkan istilahnya dok ya atau bisa dianggap seperti itu dia memulihkan tapi tidak permanen tidak permanen nah jadi mesti dipakai sepanjang hari waktu malam hari selama 8 jam setiap hari dipakai jadi kita kan aktivitas pagi ini iya sampai siang diharapkan waktu pagi sampai siang tajam penglihatan membaik pasiennya atau orang bisa aktifitas sama menggunakan kacamata ataupun kontak lensa jadi berarti ini salah satu alternatif juga dok ya kalau misalnya kita menggunakan software yang untuk memperbaiki dari kondisi mata yang berukuran tadi jadi dengan dipakai pada malam hari jadi kita bisa menekan minusnya ukuran bola mata atau ukuran minusnya berkurang berkurang jadi besok harinya juga tanpa pakai kacamata itu bisa aktivitas kita lakukan nah jadi kalau disini tadi kan kita plusnya nih kalau lensa kontak yang dengan otoki kan bisa dipakai malam hari kalau dengan yang jenis softlens atau hotlens tadi gimana? nggak bisa kita pakai gimana? untuk malam hari maksudnya bisa dipakai tidur gitu kan? nanti kita punya salah persepsi nih semua lensa kontak bisa dipakai malam kalau softlens atau lensa kontak itu maksimal biasanya pemakaiannya sampai 8 jam jadi nggak bisa dibawa tidur takutnya nanti efeknya lebih malah jadi bumerang untuk kita sendiri kita bisa bisa menimbulkan infeksi ya doi oke dokter sahabat RSKM itu masih banyak bincang-bincang yang akan kita gali dari narasumber kita ini satu lagi nih dok kalau kita melakukan pemeriksaan kacamata kita sudah periksa mata nih didapatkan hasil ukurannya jadi keluar resep kacamata jadi dari resep kacamata misalnya minus satu ada selindernya juga gitu kan pasiennya maunya pakai lensa kontak dong nah terus kita mau kasih ukuran sama dengan kacamata atau gimana? kalau untuk kacamata dengan langkah kontak itu kalau di bawah minus 4 itu boleh sama ukurannya boleh sama kalau tanpa selinder tapi kalau di ada selinder selinder itu dikonfersikan dulu ke ukuran sekeris minusnya nanti kalau dia tetap hitungannya di bawah 4 tetap sama karena kalau di atas 4 itu ada selain tabel konfersinya iya berarti tetap dalam hitungannya jadi dalam kita tidak tidak bisa langsung tidak sama jadi kalau misalnya dia minus 5 langsung dipasang minus 5 tidak bisa juga kalau kabur ya jadi nanti dokter akan meresetkan itu ukuran pemakaian lensa kontaknya kita mencoba menjawab pertanyaan dari teman kita sahabat RSKM Sintia Deva nah disini yang mau ditanyakan dokter apakah softline bisa menyebabkan kebutaan dok? soalnya saya tuntukan kerja jadi setiap kerja menggunakan softline terima kasih dokter apakah softline bisa menyebabkan kebutaan kalau secara langsung tidak secara langsung tidak secara langsung tidak tetapi kalau dengan pemakaian yang buruk cara pemakaian buruk kurang bersih kebawah tidur atau maka yang sudah menjeluar sama seperti dipakai itu bisa menyebabkan infeksi iya infeksi pada bola mata terutama pada perbukaan bola mata iya nah kalau terus berlanjut tanpa kita obat ini itu bisa menyebabkan kebutaan memang cuma secara langsung seperti hari ini tidak bisa langsung cuma itu bisa menyebabkan efek sampingnya kalau jadi infeksi berlanjut terus menyebabkan kebutaan nah itu saudara sahabat saya sudah jelas jawaban dari narasumber kita bahwa softline itu tidak menyebabkan kebutaan secara langsung jadi kalau penanganan kita buruk dan regionnya kurang itu akan dampaknya bisa sampai ke kebutaan gitu dok ya masih ada lagi pertanyaan nah ini lagi dok yang mau kita tanyakan pada pemakaian lensa kontal ada pernah kita temukan bahwa satu pasien itu memakai lensa kontal nah dan di sisi lainnya berbarengan dengan itu si pasien ini memakai kacamata itu gimana dok kenapa satu yang dikasih lensa kontak yang satunya dia memakai kacamata jadi dok ada lensa kontak ada kacamata kalau kita menggunakan kadang-kadang kita menggunakan hanya kacamata kadang-kadang ada beberapa pasien yang bisa menggunakan hanya cukup softline atau lensa kontak tetapi ada beberapa kasus tentu pasien itu harus menggunakan dua-duanya karena mungkin ada kasus-kasus tentu dimana silindernya tinggi sedangkan untuk softline silinder hanya terkapet sampai maksimal dua atau tiga lah maksimal misalkan terkapet dari softline itu pun sudah tidak nyaman kalau silindernya tinggi dengan softline jadi cara mengakalinya kita kasih softline silindernya kita tetap kasih di kacamata atau kalau dia mau tetap kita kasih lensa kontak tapi dengan yang untuk khusus untuk silinder lensa torik tapi biayanya sudah di mahal jadi ternyata memang saran untuk pembelian terapi yang seperti itu memang ada jadi dengan kondisi pasien yang memang harus memerlukan lensa silinder tadi dan tidak bisa dengan lensa kontak karena dengan dalam hati tanda putihnya biayanya mahal jadi mungkin dengan kacar mata yang dibantu silindernya gitu dok ya nah ini ada lagi dok pertanyaan dari sahabat kita Giantar 2020 dok penggunaan lensa kontak sebaiknya itu berapa lama dalam sehari agar tidak bahaya jadi sudah kita bahas tergantung dari lensa kontak yang digunakan benar kalau lensa kontak yang biasa kita dapatkan di optik-optik itu biasanya berapa softlens jadi lensa lunak lensa lunak itu ada batas pemakaian maksimal 8 jam ada juga yang agak extended wear yang penggunaan agak lama itu bisa tergantung dari macam-macam jenis lensanya macam-macam pabriknya iya ada yang bisa sampai 24 jam bisa dipakai tapi kalau dia yang menggunakan RGP itu bisa sampai 7 hari tanpa dilepas kalau dengan pakai RGP bisa 7 hari sampai 7 hari tanpa dilepas kalau yang tadi yang biasa dipakai itu biasa cuma 8 jam jadi kalau misalnya dari kita aktifkan jam 7 pagi sampai 7, 8, 9, 10, 11, 11 1, 2, 3 atau jam 3 sore itu sudah mungkin tidak harus dilepas karena kalau tidak dilepas itu bisa menyebabkan hipoxia atau hormonannya kekurangan oxygen akhirnya mati dan ada komplikasi selanjutnya jadi tidak bisa lagi menggunakan toklan oke jadi memang perlu diperhatikan cara penggunaan penggunaan dari lensa kontak itu sendiri terus kita juga harus perhatikan bahannya bahan dari lensa kontak itu juga nah sekarang sekarang di dengan meningkatnya teknologi ini dok iya IT semakin meningkat apalagi masuk dunia digital kan jadi kita sekarang trend untuk pemakai kacamata apalagi pada usia anak setuah itu cenderung meningkat nah itu itu gimana bagaimana sebaiknya kita gitu kan karena kita berusaha kalau bisa kita kan menekan angka kelainan refraksi ini untuk menjaga akhirnya kebukaan kelainan refraksi itu untuk menjaga progresifitas penggunaan iya iya kan penggunaan gadget itu kan menggunakan penglihatan dekat iya nah secara teori aktivitas pelihat dekat itu bisa menjadi pertumbuhan bola mata nah kita dari pertumbuhan bola mata panjang bola mata menjadi lebih panjang daripada normal akibatnya apa tadi ukuran kaca matanya jadi bertambah ini seharusnya aktivitas melihat dekat itu dibatasi jadi kalau anak-anak kalau anak-anak jaman itu kan jarang terbuka kacamata anak-anak jaman suka sering lari-lari di jalan kalau sekarang lebih banyak dalam rumah merasa aman aktivitas paling baca atau melihat handphone itu seharusnya dikurangin maksimal berapa jam 1000 jam tapi sekarang susah ya iya karena kondisi pandemi covid-19 mengharuskan ini kita dalam sistem belajar mengajar semua pakai jaring ini ya satu lagi ada mitos bahwa kacamata itu malah mempercepat pertahanan itu harus dihapuskan karena karena tidak berkacamata aktivitas matanya bertambah berat seharusnya dia dengan kacamata tetap kuat kita kasih kacamata supaya mengurangi aktivitas bawah matanya untuk melihat jadi perkembangan bawah matanya tidak super bertambah iya karena kadang pernah ditanya ke pasiennya sudah pernah pakai kacamata sudah dulu waktu SMP iya gitu kan waktu diperiksa lagi ternyata ukurannya sudah naik iya nah cuman itu tadi yang bagaimana nanti kita memberikan saran edukasi kepada sahabat-sahabat RSKM itu sebaiknya kemanfaatan teknologi ini sebagusnya gimana jadi sehingga tidak membuat seperti klaiman terrasi itu semakin tinggi edukasi apa yang kita sarankan kepada masyarakat luas untuk mengetahui itu setiap anak-anak prasekolah itu seharusnya sebaiknya dibawa ke dokter untuk diperiksa pada pada apakah anak itu butuh bantuan lensa kacamata atau lensa kontak atau apa itu tetap diperiksa karena waktu prasekolah itu kan dia masih main-mainin kalau sudah mulai sekolah sudah mulai banyak aktivitas membaca dan aktivitas terganggu kalau anaknya ada pelayanan repaksi jadi masalah sekarang orang-orang tidak mau bawa anaknya ke dokter itu kita sebagai orang serta untuk mengajak 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 masyarakat untuk aktif merisakan anaknya sebelum masuk sekolah jadi kita berusaha untuk masa-masa atau fase yang prasekolah itu sebenarnya anak-anak kita perisakan sejak kelihatannya semakin kita dini itu lebih baik karena kan dengan kelainan refleksi yang terkoreksi itu akan membantu anak-anak dalam melakukan aktivitasnya seperti itu baik sahabat RSKM ini masih ada pertanyaan sekarang kita kan dalam di tengah pandemi covid-19 ya dok kembali lagi masalah lensa kontak aman kah dok kita misalnya menghancur pemakai atau pasien itu memakai lensa kontak tadi kenapa di dalam pandemi ini masa pandemi ini ada yang menyarankan supaya kita jangan terlalu sering menyentuh dari rasa kita mata hidung mulut nah itu gimana sepanjang dia mematuhi peraturan tinggi lintas itu tidak apa-apa tidak apa-apa berarti aman dok ya aman tidak apa-apa kan kalau tetap sarannya kan kalau mau lepas cuci tangan memasang itu kan sesuai dengan pandemi sekarang iya iya cuci tangan jadi gak ada masalah kalau dia tetap sudah nyaman dengan kacamata dengan lensa kontak tidak ada komplikasi kenapa dia pakai tetap lensa kontak iya jadi bagi sahabat RSKM jadi tidak usah khawatir kalau untuk bagi pemakai lensa kontak yang kemarin-kemarin sudah pakai lensa kontak cuma takutnya nanti saat pandemi ini gak usah tapi kembali lagi kepada hijin hijin kita mulai dari perawatan kemudian cuci tangan tadi yang sesuai dengan protokol kesehatan tetap selalu cuci tangan jadi aman untuk pemakai lensa kontak terus ini dok kalau seandainya pemeriksaan kita nih pemeriksaan refraksi pemeriksaan lensa kontak juga dengan situasi dan pandemi ini itu sebaiknya saran-saran kita kepada si petugas nih sebagai tenaga medis nah itu sebaiknya gimana karena kita takutnya nanti kan itu sembrono nih ceroboh jadi penularan yang takut kita ketahui sesuai dengan protokol kesehatan lah dari menggunakan APD yang sudah standar untuk di ruangan kita siapkan alat-alat untuk mengetahkan sudah dipakai sebelum dipakai tetap dibersihkan untuk menghindari penularan antara pasien dengan pemeriksa ataupun dari pemeriksa ke pasien oke jadi tetap ya tetap selalu kita dalam protokol kesehatan jadi baik si pasien maupun si medis atau pelayanan pemeriksa itu tetap mematuhi protokol kesehatan jadi kita si pemeriksa memakai APD kemudian alat-alatnya di desinfektan itu akan mencegah penularan atau peluasan dari COVID-19 di nah sekarang ada lagi nih dari sahabat RSKM kita dok gini mau bertanya lensa kontak masuk gak dalam penjaminan BPJS dok? ini malarik nih ini dari BPJS iya mestinya ya iya karena selama ini yang dijamin BPJS cuma 2 tahun sekali sekali jadi kalau saat ini dalam 2 tahun ukurannya berubah dia belum diganti jadi kalau sudah 2 tahun lewat jadi lensa kontak sampai saat ini belum dijamin dari BPJS oke saudara kita sahabat RSKM jadi untuk lensa kontak sepertinya belum dapat jaminan dari pelayanan BPJS karena sementara ini alat bantu untuk tajam penglihatan hanya kacamata yang dibantu dalam pelayanan BPJS itu pun 2 tahun sekali ini banyak nih dok pertanyaannya lagi menarik masalahnya dok ini dari Karolita dok bolehkah menggunakan kembali softline jika sebelumnya mata merah saat menggunakan softline terimakasih dok nah ini kembali lagi mesti ke dokter kita lihat dulu ada kak lain yang di bola matanya kalau tanda yang tidak apa-apa bagus tidak ada tanda evoksi tidak ada tanda maskularisasi tidak apa-apa dia menggunakan atau sesuai dengan aturan mungkin mata merah dia waktu mangkat tangannya tidak bersih atau ke bawah tidur atau tadi kairan bersihnya tidak terlalu keras jadi dia matanya merah imitasi atau dia alergi jadi kalau menggunakan kembali itu menggunakan kembali kalau tanda yang tidak ada tanda-tanda indikasi atau komplikasi dari softline tetap bisa digunakan kembali jadi tapi kalau dengan kondisi yang tadinya mata merah sebenarnya dilepas dulu ya pasti dilepas dulu kita obatin dulu nanti kalau sudah selesai sudah sembuh kita periksa lagi penumpang bola matanya kita periksa lagi apakah air matanya bagus apakah cairannya yang dipakai itu sesuai itu kalau memang bagus semuanya dalam kondisi yang bagus boleh menggunakan kembali bisa dipakai kembali jadi jangan khawatir kalau memang kita temukan ternyata ada peluhan mata merah setelah pemakaian dengan tetap boleh nantinya tapi setelah kita evaluasi dan kita konsul ke dokter spesialis mata dan ini lagi dok masih banyak nih pertanyaan jangan musuh ya dok komplikasi kontak lensa jadi secara secara umum karena lensa kontak itu kan dipasang di penumpang kornea benar waktu kita ngedip dia bergerak-gerak iya jadi komplikasinya pasti di daerah-daerah sekitar itu iya mulai dari tempat dia menempel berarti di kornea di kornea kalau dia terlalu tetap atau terlalu armake atau dia kotor itu bisa menyebabkan infeksi menyebabkan hipoksia dari korneanya bisa bisa luka bisa peradangan labirasi makan bisa menimbulkan kebutaan iya kalau dia bergerak-gerak dia kan lain kali kelopak mata kelopak matanya bisa beriritasi bisa menebal dengan ganjel merah ke air-air bisa infeksi juga terus di bagian putih itu kan dia waktu bergerak juga geser-geser bisa dia irritasi juga atau infeksi juga atau karena dia alergi dari bahan kita pasang lensa itu tidak ada cairan dengan pembersih cara pembersih itu kadang-kadang dia terlalu teras karena itu mengandung peroksida kalau kita tidak beli last lagi kalau dari langsung dari optik itu bagaimana dikasih pembersihnya sebagusnya itu tetap dinilas dengan cairan air mata buatan jadi mengurangi konsentrasi dari peroksida tadi jadi karena itu karena ada peroksida tadi bisa mengurangi iritasi iritasi mata itu selalu hanya seri, panas, merah 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 infeksi infeksi itu tadi ya dari lopak mata peruntifangan atau pertemuan kornella jadi benar kalau komplikasi itu timbul karena mungkin karena kepatuhan satu ya kepatuhan yang kita agak kurang terus dalam pemilihan bahan jadi pemilihan bahan yang benar-benar kita sadar untuk kita tentunya kita tidak bisa dengan bahan itu atau alergi sehingga menimbulkan efek yang kurang baik bagi si pemakai masih ada lagi? ini kembali kita ke masalah penelitian 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 jadi kalau kita lihat tadi kita sarankan sebaiknya untuk anak-anak apalagi anak yang ke sekolah itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan tajam perlihatan jadi kalau seandainya kejadian ini terlambat waktu dia sudah masuk sekolah ternyata tidak bisa lihat sampai di papan tulis lalu baru disadari untuk dilakukan pemeriksaan mata ternyata hasil dari pemeriksaan itu tidak maksimal tidak mencapai visus 6 per 6 itu di mana ini banyak kejadian jadi anak-anak diantar orang tua kata gurunya biasanya kata gurunya kata gurunya anak ini tidak bisa lihat kalau melihat sering maju ke depan atau matanya ke depan dari guru yang mengurus ke orang tua baru orang tua yang kata oh ini anak ada masalah di matanya baru ke dokter mau piksa ternyata sudah minusnya tinggi minus 6 minus 7 kadang-kadang bakalan minus 20 itu biasanya kalau sudah lambat begitu kadang-kadang pasien ini bagian besar pasien ini tidak bisa mencapai penglihatan maksimal kalau kita di kedepteran itu ada visus maksimalnya 6 per 6 orang lopang 6 meter pasien ini juga 6 meter nah ini si pasien dengan ukuran minus yang tinggi dia tidak bisa melihat maksimal jadi mungkin orang bisa melihat 6 meter dia dalam jarak berapa meter mesti ini atau jarak misalnya kita lihat dalam 200 meter kita bisa lihat 6 meter 6 per 2 1 jadi ini namanya mata malas mata malas tapi kalau pantat lain-lain setelah kita bisa oh sarak matanya bagus nih ini kornanya bagus saraknya bagus tidak ada yang lain cuma adanya pelayanan refraksi ini ini namanya mata malas mata malas ini karena selama bertahun-tahun otaknya otak yang memproses penglihatan tadi hanya setelah itu jadi waktu kita koreksi dia tidak bisa maksimal benar-benar berarti caranya gimana tetap kita masuk kacamata maksimal yang diperlukan dipaksa mata itu untuk melihat jadi dia dipaksa untuk melihat nanti kita kita evaluasi dalam berapa bulan biasanya kalau dia di bawah 10 tahun kita bisa kembali karena otak ini masih bagus dalam 10 tahun masih dalam masa ketumbuhan iya benar-benar jadi dia bisa melihat normal lagi nanti diharapkan melihat normal cuma kadang-kadang agak usah pasiennya tidak patuh iya yang paling sadar kejadian sudah 3 bulan kontrol tidak maju penglihatannya waktu kita tanya-tanya bu kacamata dipakai tidak? dipakai kapan? waktu mau sekolah iya waktu di sekolah di kelas kemudian bawah padahal kita butuh sepanjang dia bangun itu dia mesti berat keras jadi mesti dipakai selama dia aktivitas begitu bangun pakailah kacamata iya kalau mau mandi basah lepas basah pakai lagi kacamata mau jalan, mau main, mau belajar mau kemangan pasti tetap pakai kacamata pokoknya otaknya bisa memproses oh ini nih pengaitan santu begini benar lama-lama dia akan bagus iya tapi kalau tidak dipakai seperti itu iya benar-benar apa namanya tadi mata malas jadi itu sahabat anda sekalian jadi untuk anak-anak kita yang jangan kita sampai tahu dari burunya iya kayak tadi deteksi dini sebelum masuk sekolah jadi usaha kita untuk deteksi dini itu akan berdampak baik untuk anak-anak kita karena dia untuk aktivitas dia sekolah dia tidak akan terganggu apabila kita lebih dini tahu bahwa si anak mengalami kelahiran terhadap tajam kelihatan oke dok ini perbincangan menarik sekali terima kasih atas ilmu nih biar sahabat RSKM juga bisa mendapatkan edukasinya itu yang pasti kita udah tahu kacamata lensa kontak itu bagaimana kelemahan kelebihan serta bagaimana kelawatannya oke jadi dari sini dapat kami simpulkan para sahabat RSKM kalau seandainya pasien ingin memakai kacamata atau lensa kontak itu kita kembalikan kepada pasien itu sendiri tapi kita sebagai praktisi kesehatan tetap memberikan arahan arahan tetis arahan alat bantu apa yang baik kita berikan kepada si pasien jadi sehingga dengan pertimbangan pertimbangan keamanan kenyamanan itu membantu mereka memilih alat bantu yang tepat dan ingat itu cuma alat bantu bukan obat sekali lagi ingat sahabat RSKM itu alat bantu bukan obat yang bisa menyembuhkan oke baiklah sahabat RSKM kami menghimbau dan mengajak bagi sahabat yang memiliki keluhan tentang kesehatan mata silahkan datang ke rumah sakit khusus mata Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di jalan Pulona Haji Burian kilometer 6 Palembang kami menyediakan pelayanan kesehatan mata yang komplit dengan profesional sesuai dengan inovasi kami yaitu pelayanan satu atas semua pelayanan ada di rumah sakit khusus mata Provinsi Sumatera Selatan dan tidak kalah penting lagi dok ini rumah sakit khusus mata memiliki pelayanan per kacamata yaitu tersedianya sarana optikal jadi tidak diragukan lagi untuk sahabat RSKM datang dan bergabung bersama kami come and let's join us saya Rusyana Dewi dan Dr. Eva kumalasari SPM pamit undur diri kami sudahi dengan wabillahi taufiq wabillahi 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 wabarakatuh terima kasih tanpa pingin main deh nyanyi oke semuanya tutaj kenapa pegawai ngomong saya ringan elkaar ya itu Terima kasih telah menonton